Inilah project restorasi berikutnya Ini motor Revo 110 Kalau kita lihat sepintas Ini motor cukup mengkhawatirkan Karena sudah lama ngejugrub alias Diem begitu aja Dari plat nomor juga kita bisa lihat bahwa Plat nomornya habis di tahun 2021 Dan sekarang 2024 Jadi kondisinya kosong Selain dari itu kita bisa lihat secara body Bisa dikatakan udah dijemur Udah didiemin begitu aja Berdebu sampai ke jari-jarinya Sudah berkarat Step dan lain sebagainya pun sudah berkarat Karena didiemin Karena kalau misalnya dipakai Pasti gak berkarat dan menjadi mengkilat ya Selain dari itu juga Motor ini udah lama gak nyala Jadi kita harus cek dulu Apakah memungkinkan dinyalakan atau enggak Pada video kali ini kita akan melakukan penyucian Kita siapin motor ini untuk nyala Dari situ nanti baru kita pikirin Ini motor harus seperti apa Layak nyala Dan kalau saya nanya di Youtube di community tab Beberapa ada yang bilang Dibikin proper atau dibikin ya Seadanya dari pabrikan Yuk kita mulai Untuk penyucian Dibikin proper Dibikin proper Terima kasih telah menonton! 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 banget, oleh karena itu makanya ini motor harus dibongkar dulu karbunya, jadi kita tinggal buka bagian si untuk kesaringan udara terus kita buka dua baut yang nempel ke karbu, intinya dari situ nanti kita pretelin si karbunya kita bersihin, kita pastiin bahwa semua saluran di karbu ini bener-bener dalam keadaan bersih, soalnya kalau misalnya dia gak bersih, ya bensin gak akan bisa naik dengan baik, dan nanti juga sekalian kita cek businya, mudah-mudahan saya gak ada carangan busi, mudah-mudahan businya baik-baik aja, dengan karena kita harus selah-selah akinya mati ini airnya kebuka juga nih sekarang bagian kita pretelin karbunya ini kebayangannya nih kotornya kayak begini ya ya itu bensin memang pasti kotor, bukan kotor ya kalau udah lama, ngendap jadikan misalnya temen-temen punya motor yang gak lama dipakai lama yang gak dipakai, itu disimpen kalau bisa sih pilih malah di tanki-nya gak ada bensin karena bisa ngendap jadi kotor seperti yang ada di jarum sama skep ini ya ini sih intinya kita tinggal bersihin aja sih pakai karbutor cleaner harusnya dia bisa bersih coba kita tes nih uh dia bandel banget ini nih aslinya bandel nih, ini kalau langsung dinyalain nyala sih, nyala mungkin ya cuma tadi juga tuas gasnya macet ini wah membaik lah ini soalnya kalau jarum skep ini ini kan masuk ke spuyre ya aduh ini kena ini di spuyre-spuyre di dalamnya pasti mampet juga kalau ngeliat kondisi di jarum aja kayak begini nih di main jetnya, di segala jadi ini harus bener-bener kita overhaul secara keseluruhan ini filter nih filter bensin nomor 2 yang satu ada di sasis yang satu ada di sini sealnya oke uh bersih ya bersih berarti dalamannya aja nih yang bermasalah bagi bawahnya ada ini nih dua bodi nih uh enak nih ini orang kadang-kadang ngebukanya tuh terlalu heboh ngenceng ini jadi pas kita mau ngebuka setengah mati tapi kalau ngeliat temen-temen ngeliat nih yang netes-netes nih bahan bakarnya kuning kecoklatan kayaknya dalamnya dalamnya juara nih dalamnya coba kita liat kalau mau kebuka ah wuh wow kuning sekali ini nih wah ini motor gak akan nyala liatin nih ini juga kalau liatinya spuyre-spuyrenya mampet banget nih ini lengket banget ini kayak aspal gitu nih motor ini gak akan nyala ini sampai liatin tisunya nih wow kayak nikotin gini kotor banget ya ini wow dengan susah payah akhirnya ini bisa dikatakan bersih dan salurannya sekarang sudah lancar dan kemungkinan besar motor ini akan nyala karena tinggal tinggal kita rakit si bagian bakinya terus kita pasang ke motor mudah-mudahan tapi harus isi oli dulu ya karena tri oli abis kita buang jangan sampai lupa tuh ya sempet waktu itu kita perkejadian lagi ngerjain motor ops di nyalain lupa oli nya saking apa ya antusias pengen buru-buru motornya nyala gitu karena kita lagi ngoprek jadi inget pastikan selalu cek olinya ada atau enggak lalu skepnya dipasang kita pasangin lagi kembali ke rumahnya harusnya habis ini kita bisa isi oli terus kita lihat nih ini motor di sela-sela bisa nyala enggak nih mudah-mudahan cek gur mudah-mudahan ya tapi sebelum ini kita cek hui oli ya sudah kita cek oil levelnya sekarang biar memastikan dulu sebelum kita ngecek yang lain-lain ya jadi kalau kita lihat 800 full wow sekarang kita sekarang cek kompresi dulu habis cek kompresi di sela-sela kita cek ada apinya atau enggak off tes kompresinya ada enggak oke dia ada kompresi kita pasang busi kita cek dari busi ini ada api atau enggak nih kita lihat ada apinya enggak nih kalau ada apinya berarti motor bukan besar akan nyala coba kita lihat ada enggak wih ada asik berarti ini sekarang kita pasang busi terus kita isi bensin bismillah kita cobain mudah-mudahan cek gur dan suaranya harusnya normal sih ya karena motor ini dulu katanya sewaktu sebelum dijugrugin dia normal dan baik-baik aja mudah-mudahan ya asik sip bensin udah keisi bismillah kita coba selah ya wow asli cek gur asli ya cek gur langsung nyalain ini bukan nge-retake atau apa ya ini bunyi ada apa nih lihat cek gur nggak dicok nggak di apa ini tinggal nyating kita nih karena bensin mulai turun nih dah dia mati oh bensinnya udah keren ya cok coba tes nah kita dicok dulu kayaknya dia sekali lagi ya sekali lagi sekali lagi good ya nyala cek gur sip jadi sekarang ini kayaknya akan lebih enak kalau kita rakit memang ini motor akan kita lanjut restorasinya ganti pelok segala rupa ini itu biar lebih rapi dan enak dilihat tapi mau nggak mau kita lihat dulu kondisi sekarang seoptimalnya segimana dengan kita rakit bodi semuanya terus kita ketahuan kurang-kurangnya apa jadi ada listing buat saya saat mengerjakan motor ini di episode berikutnya tapi selain kita pasang kita coba sedikit poles-poles biar kelihatan agak kece kali ya habis itu kita lihat hasilnya kayak gimana selamat menikmati selamat menikmati setelah dipoles-poles kita siap lumayan lumayan lah berarti nggak sempurna ya lebih mengkilat lebih nggak 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 jelek lah ya kecuali bagian yang bodi kasar dia udah itu ntar kita akalin tepi lebih presentable lah secara motornya kelihatannya lebih enak dilihat bisa dipakai sekarang tapi tetap ini harus dilanjutin karena ini cuman sekedar ngecek ada apa aja sih yang harus diperbaiki seperti ini jari-jari kekeratan kayak gini masih didiemin ban sudah hab udah bukan habis lagi udah habis dan udah pecah-pecah karena udah bertahun-tahun depan, belakang terus banyak lah pokoknya tapi overall ini mesinnya ukurnya bagus gitu jadi mungkin nanti akan tetap dibongkar mungkin nanti kita lihat dulu ya mending kita ngerjain yang lain-lain dulu jadi skala prioritas mungkin ke kaki-kaki mungkin kita nyiapin kalau bodinya dicet terus nyari strippingnya kalau ada biar tetap kondisinya seperti ini nyari bungkus jokan robek terus kenapot dan lain sebagainya dan parts-parts yang sekiranya bisa diselamatin gak usah beli baru mungkin akan kita plating ulang mau di chrome lagi atau mau di di perseng warna hitam warna silver dan lain sebagainya ya overall motornya oke bisa jalan jadi di video berikutnya kita akan lanjutin bongkar-bongkar dan lebih ke arah restorasi seriusannya oke jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya bye-bye